Halo semuanya, welcome back to Podcast Baju Barat Jaksayu Episode kali ini akan berjudul Ngaca, ngobrol cantik seputar jaksa bareng Vita, Berta, Andin Pengambilan podcast kita hari ini sudah mematuhi profil kesehatan ya Benar banget tuh Guys, tak kenal maka tak sayang Gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh, boleh Aku lalu ya, kenalin nama aku Aku Radenoro Evita Sari Yurika Anggrini, biasa dipanggil kita Nama aku Ria Berta Permata Saripasaribu, biasa dipanggil Bertha Nama aku Syafanil Hanifa, biasa dipanggil Anjir Guys, gimana nih kabarnya sebelumnya? Semangat dong, nama lagi hari ini kita mau bahas-bahas soal jaksa Aku akhid banget, bener-bener banget Oke Jadi kita mau bahas apa aja nih? Jadi kan karena di podcast 1 kemarin kita sempat mention terkait tugas-tugas jaksa Kita hari ini mau ngulik lebih dalam nih soal tugas-tugas jaksa itu Barang dengan listener podcast kita juga Wah, seru banget Penasaran, bener banget Nah, jadi diharapkan dengan adanya podcast ini tentunya dapat bermanfaat nih Buat para listener podcast baju yang tentunya khususnya yang kepo nih sama profesi jaksa Ya, betul Yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kita akan bahas apa aja sih? Pembahasan yang pertama kita akan bahas tugas jaksa sebagai jaksa penyelidik Wow, jaksa penyelidik itu ngapain aja? Jadi jaksa penyelidik itu adalah jaksa yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan, ber Wow, keren banget Diatur di mana sih soal jaksa penyelidik ini? Sebenernya terkait jaksa penyelidik ini secara ekskisit tidak diatur di mana-mana sih Terus kalau gitu kenapa bisa melakukan penyelidikan ya? Tahu aku ya, karena secara praktis itu kan fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyelidikan kan? Dalam arti mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan atas suatu tindak pidana, be Kalau gitu, kewenangan penyelidik apa aja? Kewenangan penyelidik ini mengacu pada pasal 5 ayat 1 huruf A, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yaitu yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pihak pidana Yang kedua, mencari keterangan dari barang bukti Aku udah ingat bunyi ayat selanjutnya Kalau penyelidik ini berwenang dalam menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri Dan berwenang dalam mengadakan tindakan lain menurut hukum ya Nah, bener banget Jadi nantinya nih hasilnya laporan, keterangan, barang bukti, dan lain-lainnya nih akan dianalisis nih oleh jaksa penyelidik Oh, nice Keren banget ya Keren banget nih Keren banget, oke Oh iya Fit, tadi kamu sempat mention terkait penyelidik itu bagian dari penyelidikan Eh, penyelidikan itu bagian penyelidik Sorry nih, agak keputar-putar Ribet ya Jadi sebenernya nanti itu akan ada jaksa penyelidik juga Nah, itu Din yang bakal kita bahas selanjutnya yaitu tugas jaksa sebagai jaksa penyelidik Jadi tugas jaksa penyelidik itu ngapain aja sih guys? Jadi, jaksa penyelidik itu berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaktaan Bertugas dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu Oh, tindak pidana tertentu itu kayak tindak pidana korupsi ya Bener banget, Min Jadi salah satunya itu ada dalam penanganan tipikor Oh iya Dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyelidik adalah bersaitan dengan kekuatan alat-alat bukti yang sah yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang kemudian digunakan sebagai daftar untuk melanjutkan suatu perkara pidana korupsi ke tahap penuntutan di pengadilan Nah, bener banget, Imel Tapi gak lupa juga nih Jaksa penyelidik itu juga tetap harus berpedoman pada doktrin Tri Karma Adiaksa Yaitu ada Satya Adi dan Ucaksana sebagai pedoman dalam menjiwai setiap warga kejaksaan Agar memperkokok pengenalan dan pemahamannya Oke, oke Coba aku summary ya Jadi tugas jaksa sebagai jaksa penyelidik itu Jaksa yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang seperti tindak pidana korupsi Bener banget juga Bener banget Aduh, oke sadit banget mau bahas jaksa selanjutnya Next, kita mumpul ke tugas jaksa selanjutnya ada apa nih? Gimana kalau selanjutnya kita bahas tugas jaksa sebagai jaksa penuntut umum nih Biar Boleh banget tuh Jadi jaksa penuntut itu sebenernya ngapain sih? Jadi yang aku tahu ya, sesuai dengan namanya penuntut yang artinya jaksa yang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim Oke, kalau gitu kewenangannya apa? Nah, berdasarkan Pasar 14 kita Undang-Undang Hukum acara pidana terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum Apa aja tuh? Mau tahu dong? Jadi penuntut umum berwenang dalam menerima dan meriksa berkas penyelitara penyelitikan Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyelitikan Memberikan perpanjangan penahanan Membuat surah dakwaan Melimpahkan perkara ke pengadilan Dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu sidang perkaraan Aku mau lanjutin boleh nggak? Boleh, boleh silahkan Oke, selanjutnya itu ada melakukan penuntutan Menuntut perkara demi kepentingan hukum Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini Dan melaksanakan penetapan hakim Oke, ternyata nggak kalah keren lagi ya Jaksa-jaksa sebelumnya Aku yang selanjut banget ngebahasnya Oke, lanjut Oke, lanjut ada tugas jaksa selanjutnya itu jaksa sebagai jaksa eksekutor Wow, menarik banget nggak sih? Iya Ada yang tahu nggak jaksa eksekutor itu ngapain aja? Jadi, jaksa eksekutor ini akan berhubungan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap Jadi, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap ini akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang Nah, pihak yang berwenang ini yang disebut sebagai jaksa eksekutor Nah, tunggu dulu, Din Aku masih kurang tahan sama arti berkekuatan hukum tetap itu maksudnya gimana? Jadi, berkekuatan hukum tetap itu ketika putusan hakim yang sudah dibacakan diterima oleh para pihak yang berperkara dan tidak dimintakan upaya hak hukum lagi dari para pihak terkait Nah, benar banget Maka putusan hakim tersebut itu sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau biasanya disebut INKRAH yang kemudian dapat dilaksanakan oleh jaksa eksekutor PRD Gitu ya ternyata ya Benar banget Kamu tahu nggak sih pengaturan terkait jatuh eksekutor itu diatur ini? Tahu dong, hal ini diatur di pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa Yang untuk itu, Panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan Wah sih, kalau mengenai tempoh waktu dari pelaksanaan putusan itu ada pengaturannya nggak sih guys? Ada dong, Fit Jadi putusan harus segera dijalankan menurut pasal 197 ayat 3 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Wow Kalau gitu masih ada lagi nggak sih tugas-tugas jaksa yang mau dibahas? Ada, ada Tunggu ini guys, ada tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara Kita atau Andin ada yang bisa jelasin nggak? Aku-aku, aku boleh nggak jelasin? Boleh, boleh Jadi jaksa pengacara negara itu adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus nih Yaitu jaksa agung yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara Serta ketata negaraan atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum guys Kalau aku, mungkin aku bisa jelasin terkait pengaturan Untuk tugas jaksa pengacara negara ini itu diatur di pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan Bener banget, Andin Nah, berdasarkan pemaparan tentang 5 tugas jaksa tadi, ternyata tugas-tugas jaksa itu menarik-menarik banget Bener, menarik banget, dan aku langsung tercerahkan gitu, langsung kayak tau, oh my god ternyata tugas jaksa kayak gini ya, aku super excited banget sih Mau jadi jaksa nih, aku sih yes Aku sih yes Gaskan Bala-bala mungkin nanti listener kita juga banyak yang mau jadi jaksa Bener banget kayak aku Boleh nih langsung dasar, kita jadi jaksa Oke Anyway, kita udah sampai di akhir pembahasan kita nih Hopefully, semua yang kita sampaikan bermanfaat dari kalian ya Oke, segitu aja dari Nyaca, ngobrol cantik seputar jaksa bareng Vita, Berta, Andin See you guys, bye bye